Selamat datang di Kekaisaran Cina amazing pokoknya bener-bener luar biasa ini wah Tenggorokan putus bro sampai disini cu terbayarkan semuanya cu pemandangan yang sangat indah cu Gasi Asiago Halo guys balik lagi di Just Be Long Channel hari ini kapal sipon sedang libur guys kita sedang break Jadi rencananya itu hari ini kita pengen jalan-jalan karena kapal sipon sedang berada di Cina ini kita sedang dock ya kapalnya sedang perbaikan Dan kesempatan kali ini tuh kita pengen main ini keluar sebelum cari makan siang Jadi gue mau ajak kalian lah ngeliat suasana gosior kali ini Namun buat kalian juga yang belum subscribe channel tolong di subscribe dulu Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya ketika vlog gue kali ini guys Check it out Kita sedang menunggu bis guys Tuh orang-orang sudah siap-siap cuman kasihan ini Mr Wahid harus menjaga kapal deh Seluruh kerja co Jaga yang baik ya kapalnya ya Oke Oke Surpass surpass jangan lupa Kalo ke darat itu harus punya surpass guys Bagi-bagi sembako dulu guys Ini ini syarat nih ya kan Ini syarat wajib Jadi kalo kita mau gosior itu kita harus pegang surpass guys Ada lagi bro Apa? Harus punya BPJS Bukan satu Apa? Money Ya kalo ga cukup uangnya Minta surat keterangan tidak mampu Jadi cara gue keluar itu Setiap pelabuhan itu ya pertama sorpass Kedua duit guys Gak usah Gak usah Gak usah Betul Gak usah Jadi kita nunggu yang lain ini ya Kita rencananya itu Gosornya pake bis guys Dijemput satu bis Ini fasilitas dari dry dog sinilah Jadi ikutin aja terus vlog gue guys Let's go, let's go, let's go Nah ini bisnya Bis Tayo ini Sudah siap nih C'mon bro Let's go Depan aja kita Ken ya Oke Oke Halo Kita di depan aja lah Posisi yang mantap Untuk ambil view nya guys Berhenti dulu kita Mau tukar uang dulu guys Makan dulu ini Mirim gak guys Hahaha Ini tuh pelangganan ini Tukar uang ini Ya gimana Ya udah Oke Yo Tukar menukar duit Sudah kelar guys Lanjut 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 Nah ini kita jalan-jalan lagi guys Jalan-jalan makan-makan Makan apa Makan apa Makan apa Makan apa Selamat pagi Soalnya kalo sore itu Pertokoan itu sudah pada tutup Jadi momen yang pas tuh ya Seperti ini loh Hahaha Terus 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 Hahaha Hahaha Ini ojek Ojek orang Hahaha Nah Disana tuh Restorannya itu Di seberang jalan oke, ayo 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 ini udah siap borong ini kayaknya guys ini ini apa? borong apa ini? angin makanan disini mantap banget nih all seafood famous food very good kita pesen-pesen dulu lah mantap pokoknya hari ini kita makan enak iya makan enak mantap banget nih restoran ini keren mejanya tuh kayak meja judi udah kayak meja judi dia kayak main poker gitu disini beberapa saat nanti setiap! 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 selogannya orang mesin deh siapa yang hari ini ulang tahun? saya ulang tahun selamat hari 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 ya hee hee padahal nggak dia ulang tahun hahaha hahahaha Abang mau nasi? hmm wanya segera banyak iya emm mangkup mantap pokoknya hari ini pokoknya baik tuh orang indonesia tuh dimana-mana harus ada sambal dia bawa sambal dari kapal waduh indonesia banget orang cina bawa nya sambal orang indonesia ya mas? iya mengingatanku pada sesuatu banyak penonton anak kecil ini namanya kerang darah kerang apa? darah kerang darah ya mana rasanya? mudah rasanya itu padat berlemak legin legin mantap pendapatnya saya ingin tentang ya tentang politik hari ini kerangnya ini mantap ini terangnya terang darah ada bulu-bulunya ya 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 hahaha woi pak bosun ini udah uh udah gede sampai di udah gede sekarang udah gede udah gede sumpah kenyang ampun ampun nah coba aja perutnya 2 bro nasi nya sampai di kumis ya nah hahaha hahahha hari ini wah sangat menyenangkan iya kenyang lu? oke guys kita sudah hilang makan siang ini sampai nggak habis nih saking kenyangnya itu orang-orang sudah pada kabur makanannya masih banyak tuh gas kita jalan-jalan aja let's go wah mangan sampai muntah next kita mau jalan-jalanin sekitar sini mumpung siang what do you feel very 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 warak ini baru bener-bener makan ini mukbang ini mukbang ini lebih parah dari mukbang udah nggak udah nah ini ulang tahun jadi dia yang bayar bagian terberatnya bro bayarnya ke patung buddha aja di atas itu tuh jadi disini tuh ada patung buddha tadi itu patung buddha patung buddha nah kita menemukan sebuah tempat yang bagus ini jadi di pinggir laut gitu guys kalau di Solo namanya pendopo keren nih guys tempatnya guys buat santai ada tempat sekeren ini ya di sini ya nah jadi laut itu kalau dinikmatin kayak tempat kayak gini tuh enak banget guys cuman kalau menikmati laut dari tengah laut langsung itu tuh pusing 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 membosankan emang asik sih ini tempatnya itu asik banget di sini lihat orang nggak tahu adat ini guys kamu lihat ini kencing sembarangan orang ini lihat ya gaya itu asik banget sih ini tempatnya buat nongkroto asik banget nih ya buat keluarga sama anak sama istri kayaknya enak banget sini viewnya asik banget di sini ya perkotaan gini ya perkotaan mantap bro recommended lah ya recommended buat yang banyak masalah di sini buat banyak masalah kalau ada masalah kita tuh mau ke patung buddha guys itu patung buddha ini di tengah di atas bukit itu mister samuel lagi bertanya-tanya ini sama orang kayaknya kita harus ke patung buddha itulah mumpung di sini juga kan gas kita lanjut kesana guys jadi ikutin aja teruslah perjalanan yang menyesatkan ini let's go let's go let's go oke kita sudah tiba ini wih good place guys ini sumpah mantep 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 ini keren ini jadi kayak ada temple kuil gitu wah mantep ini buat turis banget ya keren jir tiket masuknya nih individual tickets berapa berapa satu orang 4 ya oke jadi kita berempat tuh totalnya jadi 540 yuan nah ini mapsnya tuh seperti ini guys tuh great map of Shinshan mountain skenik sport wah mantep ini lah kita di mana oh kita di sini nih sekarang nih oh ya tuh nih posisi kita di sini masuknya tuh masuk dari sini kita bisa menjelajah tuh oke sampai ke patung buddha inilah endingnya itu oke let's go let's go let's go kita masuk ini ke Kaisaran Cina hahaha kok kita jadi nyasar kesini sih kita nggak nyasar di luar planning guys nah jadi ini tiket masuknya ini harganya 135 yuan berapa dollar ya ya pokoknya segitulah gua males ngaku lednya waduh keren anjir wih keren abis cok yang mau nyari dinasti warrior disini ah hahaha huh keren abis bener keren ya gue ya jujur aja aja nih gua nggak tahu ini tempat apaan ini jadi susah juga mau menjelaskannya itu kita tuh cuman ya nyasar guys kuil suci Buddha iya tempat berdoa jadi nanti kita sampai di atas harus berdoa apapun yang kita doakan meskipun terkabulkan amin jadi doa lu apa doa gua sih pokoknya ke depannya ya semua khusus lah crypto to the moon jalanannya menanjak guys nggak rugi kita latihan setiap hari jalan ke depan ke belakang ke depan ke belakangnya kita sudah latihan di kapal 300 meter PP belum ada apa-apanya Wow amazing guys keren banget guys itu sesuai nanti dipenggal kepala kamu ini kerajaan ini sesuatu yang mendaki-daki gini tuh pasti ujung-ujung itu indah guys Wow Wow amazing oh ini sebuah kuil permisi ya bisa lihat nggak keren guys kuil kita berada di kuil ini tuh lu lihat oh my god keren men kita nyampe di Bandar Lampung keren 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 sih Mbak sia-sia area-nya tuh luas banget ya Nah patung buddha itu sebelah sana jadi tuh disini tuh semacam komplek gitu lah kita baru sampai di temple kuilnya keren lah jadi pagodanya juga ada di sana tuh wah gila ini ternyata itu mau masuk ke dalam kuil tuh nggak boleh bawa kamera guys itu tepat buat sembahyang jadi kita akan beda aliran jadi susah kita hargain lah kita menikmati sekelilingnya aja guys oke Wah keren sih keren 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 ada tamannya guys ush dan edan gua nggak bohong guys gue disini takjub nih kalian juga harus lihat uh mantep banget bener uh uh edan 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 gila amazing pokoknya bener-bener luar biasa ini wah wah super nerdy was ini was yuk was super nerdy guys banyak banget wah bagus nah ini nih ada manet nggak ya nggak ada manet wah ini dia ini yang gua cari-cari guys manetnya nah jadi tuh kewilin ini kita ketuk ke temple ini tuh yang air terjun yang tadi kita foto-foto itu ini bedanya ini wah gua belilah gua beli bas mantap nih ada super nerdy nih buat kanan-anangan mantap ini gua beli inilah satu lu naga ya naga wah mantap ini ini giyok-giok sih lu jadi giyok nggak ini giyok ini ini lu giyok nih nih kalau beli nih wah mantap udah dapet nih sop bener nih lumayan lah buat kenang-kenangan guys dari kemarin tuh gua susah banget cari manet nah disini kebetulan ada manet ya mantap lah cuman nih gelang-gelang buddha seperti ini banyak banget tuh ini lagi cari nih gelang buddha ini mantap ya mantap 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 semua guys a few moments later kita jelajahi lagi mumpung disini kan kapan lagi let's go back to all the better days when I used to be young and free I remember her like it was yesterday she was beautiful to me kalau kalian sering nonton film kita langsung gokong kita sedang berada di patung Dewi Kwan-in halo Dewi Kwan-in wah ini patungnya guys wah keren sih keren sih Dewi Kwan-in haaaah I remember her like it was yesterday she was so beautiful to me in my mind sometimes I'll run away to this time back in history Guan Yin temple jadi Guan Yin temple ini namanya nih temple Dewi Kwan-in oke kita sudah tiba ini di tempat selanjutnya tempat selanjutnya ini guys namanya adalah no smoking wah ada gebyoknya wah asik 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 ini sama ya kayaknya Pak Pak Kikon Pak Pak Kikon Pak Pak Aji sama-kati ngapain orang ini disini ya suruh pulang aja nih in my mind sometimes I'll run away to this time back in history she reminds me of summertime way back in 2003 waduh ini di pagod ini guys ada yang sembayang tuh kita nggak bisa ke pagodanya ada yang sembayang kita kurang beruntung ya yaudahlah kita ke patung Buddha itu aja yuk yang gede itu ikutin deh terus vlognya guys let's go let's go let's go ini ada ruangan guys kita di dalam ruangan ini kok aromanya ini mungkin cerita parla legenda nah ini ada kapal guys namanya bukan pagoda Dagoba Dagoba sepertinya kita sih tidak usah berlama-lama disini ini tujuan terakhir kita ke patung Buddha jalannya itu terjal menanjak tuh capek sekali guys itu temen kita ketinggalan tuh jauh jauh banget dia ini tujuan terakhir ini di balik perjalanan yang jauh itu akan ada sesuatu yang indah tuh lihat kelihatan pundaknya itu dia lagi menghadap kesana guys soalnya disana tuh lautan itu arah kiblat jalanannya boleh menanjak ini semangat 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 oke kita sudah tiba ini di patung Buddha guys itu tuh akhirnya kita sampai nih di tempat tujuan terakhir guys di sini lu bisa lihat ini mantep gila sadong China asik naiknya itu sengsara pasti di atas itu nikmat tenggorokan putus bro sampai di sini cu sampai di sini cu terbayarkan semuanya cu pemandangan yang sangat indah cu the best ini gak sia-sia gue oh minum oh minum oh nanti di pedang gue sama dia ini tuh buh sangar sekali bos mantep-mantep ini keren ini sekuriti di sini guys oke terima kasih hahaha ya foto-foto dulu lah nikmatin 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 ya inilah perjalanan hari ini tuh emang menyesatkan cuma membahagiakan dan terbayarkan dan terbayarkan itu ya nilai plusnya jadi vlognya sampai di sini aja ya yang penting bro jangan lupa di like dan subscribe oke apa lagi ada pesan-pesan haus hahaha oke lah guys ya jadi vlognya sampai di sini aja dulu lah oke nanti kita lanjutin lagi jadi buat kalian yang belum subscribe channel gue tolong di subscribe dulu jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya jika kalian suka sama vlog gue kali ini silahkan like dan jika kalian mau gak vlog gue kali ini bermanfaat silahkan share jadi tetep saksikan vlog-vlog ke selanjutnya see you goodbye guys ciao selamat menikmati